Ini kalau betul dunia itu ingin damai dan kita betul-betul ini kembali ke Indonesia ya Betul-betul ingin menyelesaikan ini, maka malilah kita rakyat Indonesia ini bersatu, bersepakat gak sih? Masalah utamanya dimana? Yang saya ajukan dari tadi, masalah utamanya yang gak pernah diselituh itu adalah Salam Pak Abu Boni, Salam Pak Paul Salam Pak Bahari Saya tadi baru mendengar podcast dari Galawengbo Mother of all talks yang sangat terkenal di Inggris dan Amerika Dia mengatakan bahwa sudah ada bukti-bukti gambar-gambar bayi yang dipancung itu Sebenarnya itu tidak ada, itu dipalsukan Karena tidak terdapat bukti otentik adanya kejadian itu Dan dikatakan sumber dari gambar itu berasal dari seorang tentara Israel Ternyata tentaranya pun dicari gak ada Jadi mereka bilang ini satu hoax yang dikembangkan oleh dunia barat dan mainstream barat Sehingga yang terjadi adalah menyamaratakan antara Palestina dengan Hamas Sedangkan Hamas dan Palestina itu berbeda Dimana orang Palestina itu sendiri ditindas oleh Hamas di jalur Gaza Jadi dalam hal ini kalau menyerang secara umabibuta Yang sekarang menjadi korban sangat banyak itu adalah anak-anak Palestina Yang sudah lebih dari 100 Anak bayi, anak kecil yang meninggal karena kena bom dan sebagainya Dan ini sangat berbahaya karena Arab Saudi baru menyatakan Mengeluarkan pernyataan bahwa dia membekukan semua perjanjiannya dengan Israel Yang terjadi selama ini Dimana dia mengambil satu sikap Bahwa harus ada satu negara merdeka Palestina di bumi Palestina Jadi istilah dua negara dalam satu daerah itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dijalankan Dan Hezbollah sudah bersiap untuk menyerang dari Lebanon Dimana ini bisa skalanya menjadi sangat besar Dan sampai saat ini negara-negara barat itu masih beranggapan bahwa mereka menghancurkan Palestina untuk menghancurkan kebiadapan Padahal yang biadap itu Hamasnya dan Hamas itu juga tidak bisa disamakan dengan ISIS Karena Hamas sendiri berantem dengan ISIS di beberapa tempat gitu Jadi sekarang terjadi kacau balau Apa namanya pemikiran bahwa Hamas dan Palestina itu satu hingga harus dihancurkan Karena kebiadapan mereka Nah ini yang saya khawatirkan Sebenarnya isu-isu ini sudah berkembang di luar Terutama dari salah seorang ahli keuangan dari Amerika yang mengatakan This has been planned long time ago Karena Biden sendiri 30 tahun yang lalu pernah bicara di Senate If there is no Israel We will make it Jadi Israel itu memang sengaja dibuat oleh Amerika untuk menjadi penyimbang kekuatan di Timur Tengah Untuk menjaga Jangan sampai negara-negara Timur Tengah itu sangat kuat dan bersatu gitu Demikian informasi Pak Bukwani apa benar itu Terima kasih Bukwani Terima kasih Bapak Hari Saya sih gak bisa juga membuat apa ya Pernyataan dalam atau salah tanpa saya gunakan alat ya Karena kalau untuk lihat harus atau bukan Saya harus pakai alat gitu Nah tapi intinya adalah Kalau terlepas dari apapun yang terjadi Kita mesti paham ya Kalau sudah perang begini Perang propaganda itu main Jadi kalau sudah perang propaganda Apa aja bisa di sekarang Kita sudah harus siap-siap Contoh lah Baru berapa bulan lalu Berapa puluh bulan lalu Kita menghadapi katanya Rusia yang begini Si Putin yang berkuasa karena Kata-kata yang jadi sarno Rusia lagi Putin yang minggu depan bakal mati Ya kan Rusia yang bakal bubar Ya kan Nah yang sudah sebentar lagi ini Semua ini akhirnya Karena tambah kuat Nah makanya Amerikanya iya Eropanya sekarang lagi pusing Ngadapin Putin Nah jadi sekarang menurut saya Ya pertama Kita sangat menyesalkan Kalau betul Arab Saudi Membatalkan semua Ada setmen resmi Karena saya belum baca Pak ya Membatalkan semua resmi Perjanjian tentang Abraham Akron Itu berarti kita mundurnya Jauh sekali ke belakang Bahwa pernyataan Tentang Tadi Trump menyatakan Harus ada Israel dan lain-lain Ya gimana Pak? Maksudnya Biden itu Tentang Biden Tentang Biden Kalaupun Biden ngomong begitu Gak usah dia ngomong juga Israel udah ada Jadi Ada hal yang kita mesti Dah lu ngomong apa sih Sebenarnya gitu loh Karena Apa ya Saya sekali lagi Melihatnya Ini Kalau betul Dunia itu Ingin damai Dan kita betul-betul Ini kembali ke Indonesia ya Betul-betul Ingin menyatakan ini Maka malilah kita Rakyat Indonesia ini bersatu Bersepakat gak sih? Masalah utamanya dimana? Yang saya ajukan dari tadi Masalah utamanya yang gak pernah disebut itu Adalah gara-gara di tahun Ketika Inggris Membelah dengan Perancis Wilayah tersebut Itu Nah Sepakat gak sekarang Seluruh rakyat Indonesia Lupain dulu nih Israelnya Lupain dulu Hamasnya Lupain dulu Palestina Merdeka Dan lain-lain itu Lupain dulu Oke Yang tadi saya sampaikan Jauh-jauh hari itu Setelah begitu banyak Apa Orang keluar masuk Negara keluar masuk Menguasai Menguasai Israel Ya kan Gara-garanya di tahun Ketika Inggris ada di sana Dan berada dengan Perancis Nah sekarang Mau gak kita satu suara Kita dorong pemerintah kita Untuk mendudukan dua negara ini Mantan kolonialis ini ya kan Untuk coba Kamu yang selesaiin Jangan berlindung Di balik mana-mana Dan ini yang babak belur Apa Wilayah dan negara orang Karena ini kan Bertuk tanggung jawab Kalau saya kesan Kenang melihatnya Pastor Karena Kalau untuk bicara Dengan 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 Hamas Should we talk to the terrorist Gitu Kalau kita menempatkan Dia sebagai teroris ya Gitu kan beda Nah terus Should we talk with Israel Betul tadi Bapak bilang Israel merasa kita temen Kalau kita gak punya buah diplomatik Iya kan Yaudah satu-satunya jalan yang bisa Indonesia buat Kalau menurut saya yang buat keberakan Adalah tadi Memberikan Apa Mendudukan Negara-negara yang dulunya bikin gara-gara Untuk menyelesaikannya Gitu Iya betul Jadi memang yang hubungan dengan Arab Saudi ini memang Saya kira sih gak mungkin batal Tetapi Karena ini sudah 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 jalan Makanya kemarin dengan Pak Ponto juga Mesir pun Mesir yang memberikan intelijen pertama kali justru Mesir Kepada Israel Kalau ada kan ada serangan itu kan Tapi Memang Saya kalau saya sih melihatnya Memang Memang ini Kemarin berkita bahas dengan Pak Ponto Ada masalah culture Antara apa Sosiologi Dan Tadiah historis juga Agama Bagi orang Israel Tapi bukan perang agama ya Tapi Tentang pembiaran di hari sabat ini Cuman Itu kita sudah bahas kemarin Kita gak balik lagi Terima kasih telah menonton